Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Aku Mr. Andre. Kali ini akan meneruskan cerita Tang Wulin anak dewa Asura bernama Om Tang San. Cerita kali ini berkisah saat pertarungan Tang Wulin dengan Zen Hua Sang Pandai besi peringkat ilahi yang akhirnya membuat Tang Wulin berhasil membuat kesempurnaan bahkan memasukkan iblis dalam hasil tempatnya. Dan inilah ceritanya. Tang Wulin serius dalam penempaannya dan tidak sedikit terpengaruh oleh kehidupan yang diberikan pada logam di sisi lain. Setiap serangan yang dia lakukan dengan palu perak berat mengandung fokusnya dan dengan itu memunculkan kehidupan dalam logam. Dia tidak terburu-buru. Dia berkomunikasi dengan Blu Koper Tite saat dia perlahan-lahan mengeluarkan kehidupan di dalamnya, sedikit demi sedikit. Ali, Ali mendorongnya terlalu keras. Ia membiarkannya bangkit dengan kemauannya sendiri. 10 menit berlalu. Lalu, 30 menit berlalu. Dia telah menggunakan dua kali jumlah waktu dibandingkan dengan lawannya. Akhirnya, Blu Koper Tite di depannya mulai bersinar dengan cahaya lembut. Pola spiral yang berputar dapat dilihat pada balok logam tetapi tidak ada pada setiap sisi. Hanya ada satu pola di bagian depan. Saat pola spiral perlahan muncul, warna biru jernih dan tembus pandang itu tampaknya tidak mengandung kotoran, memberikan perasaan menyegarkan. Logam itu tidak menunjukkan tanda, tanda kondisi buatan, itu penuh dengan kehidupan. Ini adalah, setelah Lin Yuhan selesai menempa, dia telah mengawasi Tang Wulin memalsukan dengan saksama. Dari apa yang telah didemonstrasikan oleh Tang Wulin sebelumnya, dia dapat mengatakan bahwa dia adalah lawan yang tangguh. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa Tang Wulin dapat menang melawannya, terutama dalam kompetisi ini. Dia telah menggunakan dua kali jumlah waktu dibandingkan dengan dia. Bahkan jika dia berhasil menyelesaikan spirit forging pada akhirnya, kualitas logamnya tentu tidak akan sebaik miliknya. Selain itu, tanda-tandanya akan sangat berkurang sejak dia membutuhkan waktu selama ini. Dengan begitu banyak orang melihat mereka, tidak mungkin dia akan bertindak tanpa malu. Namun, ketika dia melihat kemampuan Tang Wulin di depannya, hatinya bergetar diam, diam. Jika dia menanamkan kehidupan melalui spirit forging, maka Tang Wulin saat ini memanggil kehidupan. Dia tidak secara langsung menanamkan kehidupan ke Blue Copper Tite dengan cara memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya melalui penempaan. Sebagai gantinya, dia menggunakan sedikit energi yang ada selama proses Towsan Refining untuk perlahan membangunkan Blue Copper Tite. Ada banyak cara untuk pergi tentang penempaan roh. Metode yang dia gunakan saat ini adalah salah satu yang paling sulit. Namun, ketika logam adalah spirit forget melalui metode ini, ia akan memiliki jumlah energi yang paling kuat dan dengan itu, ia akan memperoleh jumlah kecerdasan tertinggi. Namun, metode ini membutuhkan dukungan kekuatan jiwa yang tangguh. Pandai besi harus terus menerus menanamkan logam forget spirit dengan energi kehidupan. Jiwa bela diri mereka harus menjadi sesuatu yang berkaitan dengan energi kehidupan atau mereka tidak akan mampu melakukan prestasi seperti itu. Sebagian besar guru jiwa tidak akan dapat melakukan ini kecuali mereka mau mengeluarkan energi kehidupan mereka sendiri. Tentu, jika Lin Yuhan berhasil memperhatikan fakta ini, Chang Gong Yan akan memperhatikannya juga. Alisnya rajutan erat saat dia mengamati Tang Wu Lin. Metode yang dipilih oleh Tang Wu Lin secara signifikan lebih sulit, sehingga akan sangat sulit baginya untuk berhasil. Dia hanya memiliki basis budidaya tiga cincin, bisakah dia bertahan? Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa kekuatan jiwa Tang Wu Lin tampaknya sangat kuat, dan tak henti, hentinya saat ia terus mendorong ke depan. Penempaannya bahkan tidak sedikit pun terpengaruh. Setelah 90 menit berlalu, Palu Tang Wu Lin akhirnya jatuh ke bawah dengan gerakan cepat. Ketika dia menarik nafas, dengungan jelas dan bersemangat terdengar dari dalam Blue Copper Tite. Itu adalah suara sukacita, seperti yang dibuat oleh seorang anak yang baru saja bangun. Energi kehidupan yang intens kemudian berubah menjadi cahaya kebiruan dan memasuki tubuh Tang Wu Lin. Umpan balik hidup, penempaan semangat penempaan. Ini adalah sifat unik yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki spirit forging tingkat tertinggi. Apakah roh penempaannya telah mencapai ketinggian seperti itu? Sorakan dan peluit memenuhi seluruh lobi dalam sekejap, senyum tipis juga muncul di wajah Tang Wu Lin. Meskipun kekuatan jiwanya masih jauh dari peringkat ke-40 setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, ia memiliki keuntungan dianugerahi dengan kekuatan jiwa dan daya tahan yang luar biasa. Ini dimungkinkan karena dia berada di bawah pengaruh metode surga misterius dan garis keturunannya sendiri. Digabungkan, hal-hal ini memberinya pemahaman yang sangat mendalam tentang kehidupan. Dia belum menghabiskan poin kontribusinya di tempat kultivasi khusus dengan sia-sia. Setiap hari dia ada di sana, dia akan merasakan kekuatan hidup yang terkandung dalam flora, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang itu. Dia memasukkan semua itu ke dalam kultivasi dan penempaannya sendiri, yang mengarah ke lompatan dan batas yang dia buat dalam penempaannya. Tingkat keberhasilan yang dia miliki dengan roh penempaannya jauh melebihi pandai besi peringkat, 5 paling. Dia juga telah mencapai penempaan spirit penciptaan yang didambakan. Meskipun ia mengambil beberapa waktu, kualitas produknya berbeda dibandingkan dengan lawannya. Semangat penciptaan logam yang ditempa masih bisa dimodifikasi. Namun, itu tidak akan bisa menjalani soul forging karena tidak selesai dalam sekali jalan, tetapi masih bisa dipalsukan. Ini saja yang membuat nilai logam ciptaan spirit forget, nya jauh melebihi nilai logam forget spirit biasa. Dengungan lembut berlanjut selama 30 detik sebelum perlahan, lahan surut. Meskipun spirit forget blue copper T.T. ini tidak setampan linyuhan, itu sedikit transparan dan memiliki kedipan cahaya yang berirama di dalamnya. Itu bergerak, seperti jantung manusia yang masih berdetak. Mulut linyuhan ternganga. Meskipun masih ada ketidakpuasan di matanya, dia menahan lidahnya. Zen Hua tersenyum, berjalan ke sisi Tang Wu Lin, dan mengambil spirit forget blue copper T.T. Tidak buruk, kamu sudah membaik. Tang Wu Lin menyeringai, lalu dia duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mengistirahatkan arwahnya. Terus menerus menempa selama lebih dari satu jam telah mengambil korban besar pada kekuatan spiritual dan jiwanya. Kakak Changgong, bagaimana kita menilai ini? Zen Hua bertanya pada Changgong Yan. Changgong Yan menjawab tanpa basa, basi, mereka dari tingkat yang berbeda. Kalian memenangkan babak ini, tatapannya agak suram. Dia begitu yakin memenangkan putaran ini, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Seperti yang dia katakan, kedua logam palsu itu berada pada level yang berbeda. Keduanya menjalani proses penempaan roh, tetapi mengarungi kehidupan dan memelihara kehidupan adalah hal-hal yang sangat berbeda. Creation Spirit Forging adalah level tertinggi yang bisa dicapai seseorang dalam Spirit Forging Logam. Heck, bahkan dia tidak bisa mencapai penciptaan roh penempaan, apalagi Lin Yuhan. Ini bukan karena basis kultivasi seseorang atau kemampuan menempa. Sebaliknya, itu adalah masalah karakteristik yang dimiliki oleh jiwa bela diri seseorang. Jika jiwa bela diri seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan, tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai tingkat tertinggi penempaan roh. Namun, Zen Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kitalah yang kalah. Meskipun kualitas tang-tempa tang-wulin lebih unggul, murid kamu menggunakan waktu yang jauh lebih sedikit untuk menyelesaikan Spirit Forging-nya. Sebagai tambahan, petir yang dia berikan memberikan properti khusus pada logam Spirit Forget-nya. Ini tentunya lebih unggul dari logam tempah sekering biasa. Jika kami menilai efisiensi, akan sulit baginya untuk melampaui fungsi praktis dari logam murid kamu kecuali tang-wulin dapat menemukan logam yang dipalsukan dengan kualitas serupa dengan glukopertite ini untuk melakukan penempaan sekering. Dia juga menghabiskan waktu tiga kali lebih banyak. Untuk menilai secara adil, kinerja wulin sedikit lebih rendah. Petik 2. Canggong Yan tercengang. Tapi Yuhan memiliki keuntungan dari palu dalam menempa glukopertite. Zen Hua tersenyum. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk memilih logam, itu wajar untuk memilih yang menguntungkan bagi satu pihak. Aku percaya wulin akan membuat pilihan seperti itu di babak kedua juga. Kamu telah memenangkan babak pertama. Babak kedua akan dimulai setelah 10 menit. Ayo bersiap. Mata Canggong Yan bersinar. Sekarang, tatapannya terhadap Zen Hua tidak lagi setajam sebelumnya. Zen Hua sudah memberinya banyak wajah. Dunia tempa memiliki seperangkat aturan sendiri ketika menilai efek penyempurnaan pada logam. Bahkan jika logam spirit forget Lin Yuhan lebih unggul dalam fungsi praktisnya, hasilnya masih pada tingkat yang sangat berbeda. Sebenarnya, dia tidak akan menang, apapun yang terjadi. Namun, karena Zen Hua mengatakannya demikian, dia tidak membantahnya. Dia ingin memenangkan putaran pertama terlalu buruk. Juga, Zen Hua mengatakan bahwa kedua belah pihak hanya akan beristirahat 10 menit. Tang Wulin tidak diragukan lagi menghabiskan lebih banyak energi selama proses penempaan sebelumnya. Berapa banyak jiwa dan kekuatan spiritual yang bisa dipulihkannya hanya dalam 10 menit. Bahkan jika dia memilih logam yang dia kenal di babak kedua, hasilnya akan tetap sama. Dia tidak akan mendapat banyak keuntungan, dan perbedaan dalam kekuatan jiwa mungkin menghasilkan beberapa komplikasi dalam penyempurnaan logam kedua. Yuhan masih memiliki peluang besar untuk menang. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain tidak mau mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil, Chang Gong Yan diam, diam masih terkesan dengan Zen Hua. Seperti yang diharapkan dari Presiden Asosiasi Pandai Besi, dia benar, benar murah hati. 10 menit kemudian, ronde kedua dimulai. Aku memilih heavy silver. Tang Wu Lin membuat keputusan tanpa ragu, ragu. Dia tidak, seperti yang dibayangkan Lin Yuhan dan Chang Gong Yan, memilih logam langka berkualitas tinggi. Sebagai gantinya, dia memilih heavy silver biasa. Sifat unik dari silver berat adalah sederhana, dan itu adalah logam yang paling umum digunakan setiap pandai besi akan gunakan ketika mereka memulai perjalanan pandai besi mereka. Tidak ada yang terbiasa dengan heavy silver. Dia mengambil perak berat, apakah itu membuatnya lebih mudah baginya untuk spirit forage? Tidak mungkin baginya untuk mencapai roh penciptaan yang lain dalam ronde ini. Lin Yuhan berpikir pada dirinya sendiri. Sangat sulit untuk mencapai tempa roh penciptaan. Jumlah korban yang sangat besar yang dibutuhkan oleh kekuatan jiwa spiritual seseorang sangat besar. Kecuali dia telah mencapai tingkat saint craftsman, maka tidak mungkin baginya untuk mencapai dua logam creation spirit forget yang berurutan. The silver berat terbakar saat Lin Yuhan menatap diam, diam pada anak remaja di depannya. Tang Wu Lin memperhatikan tatapannya dan tersenyum padanya. Senyumnya hangat dan bersih. Hati Lin Yuhan sedikit mengaduk, dan dia segera menundukkan kepalanya. Mereka akan segera mulai menempa, dia tidak bisa membiarkan emosinya terguncang dengan cara apapun. Bagi pandai besi, fokus mereka adalah yang paling penting. Kalsinasi berakhir, dan dua blok perak berat naik perlahan. Lin Yuhan menarik napas dalam, dalam. Seperti sebelumnya, palu kirinya mengenai logam secara diam, diam. Silver perak pekat. Tidak masalah baginya untuk spirit forage ini. Lebih dari segalanya, dia ingin melihat apakah dia bisa berhasil spirit forage. Ledakan, palu kirinya hampir tidak menyentuh perak berat ketika raungan terdengar dari sisi yang berlawanan. Oke kita lanjut ke part berikutnya. Kali ini Tang Wu Lin akan melakukan penempaan roh jahat dalam hasil tempaannya. Lin Yuhan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat kemajuan Tang Wu Lin. Dia benar, benar mulai menempa dengan logam tanpa terlebih dahulu mengujinya. Syok mengalir dalam benaknya saat dia berpikir sendiri. Itu benar, Tang Wu Lin telah memprakarsai penempaan roh tanpa teknik persiapan. Dia segera memukul heavy silver dengan palu yang dia ambil di tangan kanannya. Selanjutnya, dia membalikkan tubuhnya dan serangan lain turun dengan palu di tangan kirinya. Meskipun dia tidak secepat ketika dia memalsukan blukopertite sebelumnya, setiap serangan semakin sulit. Menggunakan tangan kirinya sebagai poros, tubuhnya tidak berhenti berputar. Dengan setiap belokan, kedua palu akan jatuh seperti hujan meteor sebelum dia membalikkan tubuhnya lagi dengan menggunakan kekuatan dari pantulan sebagai bantuan. Rasa takut tiba, tiba melintas di mata Chang Gong Yan, mungkinkah? Palu angin yang membelah gangguan. Mungkin palu angin membelah gangguan Sekte Tang. Bang, bang, sinar yang bersinar keluar dari silver berat setelah kedua palu menghantam logam tujuh kali, menyelesaikan logam seratus refinit. Tang Wulin tidak berhenti menempa sama sekali. Alasan mengapa disorder splitting wind hammer sangat mengesankan adalah bahwa setiap serangan akan menjadi semakin kuat. Ini dimungkinkan melalui penggunaan kekuatan rebound dari serangan yang dibuat sebelumnya. Dengan setiap serangan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya, ini jelas salah satu yang paling kuat dan tangguh di antara metode penempaan. Sepotong heavy metal melompat sementara Tang Wulin menempa dengannya. Tidak hanya itu tidak rusak oleh proses penempaan, pancaran perak di atasnya tumbuh semakin kuat. Bang, bang, sinar perak melonjak ke langit saat kedua palu itu jatuh enam belas kali, cahaya setinggi enam kaki, dan raungan naga yang lemah bisa terdengar dari perak yang menyilaukan. Apa itu tadi? Sementara itu, Lin Yuhan yang menempa di depannya baru saja selesai menempa logam seratus refinitnya. Saat itulah dua cincin emas muncul dari bawah kaki Tang Wulin, segera setelah itu, raungan naga berdesir dari tubuhnya dan beresonansi dengan raungan naga samar yang muncul dari perak berat sebelumnya. Gelombang esensi darah yang kaya kemudian dilepaskan dari tubuh Tang Wulin entah dari mana, dan itu memasuki sepasang spirit silver forget heavy silver hammer. Tiba-tiba, palunya berubah menjadi warna emas yang samar. Palu angin gangguan pemecahan tidak berhenti di situ. Tang Wulin terus menempa dan memukul dengan palu untuk serangan ke-17. Bang, 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 serangan semakin berat, dan dalam setiap serangan adalah energi yang hampir gila. Sementara itu, raungan naga yang panas bisa terdengar di samping setiap serangan, menjelang akhir, tidak ada pandai besi di sekitar yang bisa membedakan jika raungan naga yang beresonansi berasal dari Tang Wulin atau Tausan Refinite Heavy Silver. Itu terlalu sombong, mengamati dengan cermat, beberapa pandai besi memperhatikan platform penempaan yang digunakan Tang Wulin secara mengejutkan tenggelam ke lantai kayu sedikit. Ini pastilah dari unjuk kekuatan yang menakutkan yang dia perlihatkan. Bang, bang, dia terus menempa dengan serangan ke-33. Raungan, raungan naga yang dipanaskan kemudian memenuhi seluruh lobi, dan seekor naga kecil muncul dari potongan logam berat sebelum menerjang ke arah Tang Wulin dengan ganas. Spirit Forging Engwolf Ini adalah situasi yang sangat langka yang kadang, kadang akan terjadi selama proses penempaan. Dia melakukan penciptaan roh penempaan dan secara tidak sengaja menyebabkan kelahiran roh jahat. Namun, roh jahat itu tidak jahat. Sebaliknya, itu akan mengilhami paduan roh ditempa dengan kecakapan lebih ofensif. Akan lebih baik jika Evil Spirit Forging terjadi pada senjata ofensif. Namun, kemungkinan itu terjadi bahkan lebih rendah dari penciptaan roh penempaan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa penampilan roh jahat dapat menyebabkan kerusakan pada pandai besi, menempatkan jeda pada penempaan roh dan membuang, buang upaya bersama dengan kemajuan yang dibuat. Tiba, tiba, sisik emas pada tubuh Tang Wulin menyala cemerlang dengan cara mencolok, menyebabkan naga kecil mengeluarkan rangan sedih ketika berlari ke tubuh Tang Wulin sebelum memantul kembali ke perak berat. Ketika ini terjadi, tubuh Tang Wulin mengeluarkan kilatan intens mirip dengan paduan perak, membuatnya terlihat seperti cermin. Dia tidak lagi memutar tubuhnya. Tang Wulin mengangkat kedua palu begitu tinggi sehingga ia membentuk busur saat ia menekuk tubuh bagian atasnya ke belakang. Kemudian, dia menghancurkan kedua palu sekuat yang dia bisa ke heavy silver. Mengaum, deru naga kali ini sangat sedih dan intens. Naga perak muncul sekali lagi tetapi bukannya jatuh ke arah Tang Wulin, itu mengitari keping perak berat. Ketika cahaya terakhir melintas di kedua tangan Tang Wulin, ia menyingkirkan kedua palu perak berat yang dipasang roh secara bersamaan. Tubuhnya bergetar, menyebabkan dia hampir jatuh. Namun, Gu Yue tiba di sisinya tepat waktu untuk membantunya duduk di tempat yang sama. Aku cukup beruntung memiliki makanan enak di sore hari. Ini adalah satu, satunya pemikiran yang melintas dalam pikiran Tang Wulin pada saat ini. Ketegangan pada tubuhnya dari menempa dua logam terus-menerus dengan spirit forging terlalu ekstrim dan terlalu berat baginya. Dia pasti tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup sehingga dia memilih metode yang akan menyelesaikan perak berat tercepat. Namun, metode itu juga yang paling menguras tenaga. Dia telah menggunakan esensi darahnya sebagai pengganti kekuatan jiwanya untuk terus mendorong dengan spirit forging. Meskipun ini terdengar sederhana, kelelahan yang signifikan dari esensi darahnya membuat Tang Wulin merasa seperti dia diperas kering. Untungnya, sejumlah besar item roh berharga yang dia konsumsi sebelumnya memanifestasikan efeknya selama waktu itu, itulah bagaimana dia berhasil menyelesaikan 33 serangan dengan Hammer Angin Disorder memecah dengan tekad penuh. Dalam keadaan normal, Tang Wulin memiliki kemampuan untuk melanjutkan Hammer Angin Disorder Splitting melampaui apa yang ditunjukkan di sini. Namun, proses penempaan roh sebelumnya tidak hanya membutuhkan kekuatan besar, itu juga membutuhkan penguasaan kekuatan tersebut. Dia harus menstimulasi perak berat secukupnya, namun, dia tidak bisa melukainya sedikitpun, orang hanya bisa membayangkan berapa banyak usaha yang dia lakukan dalam hal ini. Sejak awal kompetisi, Tang Wulin telah ditentukan, dia bertekad untuk membawa kehormatan bagi asosiasi pandai besi apapun yang terjadi. Selama ini, Zhen Hua telah mengajarinya berbagai aspek pandai besi dan mendukungnya dalam hal berbagai sumber daya yang diperlukannya, ini selalu ada dalam pikiran Tang Wulin sehingga ketika dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membayar kembali pamannya, dia pasti akan memberikan semua yang dia miliki. Kedua forging spiritnya pasti mencapai puncak dari apa yang bisa diharapkan seseorang untuk capai ketika spirit forging. Mencapai penciptaan atau evil spirit forging akan membuat seseorang memenuhi syarat untuk menjadi pandai besi peringkat 6. Yang sedang berkata, penampilannya sebelumnya pasti memenuhi syarat Tang Wulin untuk peringkat 6 jika Zhen Hua tidak memintanya untuk memadukan menempa dan melengkapi spirit forging lain untuk menjadi pandai besi peringkat 6, jika dia benar, benar menjadi satu, dia akan menjadi pandai besi peringkat 6 termuda dalam sejarah. Lin Yuhan telah berhenti menempa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ketika Auman Naga memenuhi seluruh ruangan, itu adalah ekspresi tepat di wajahnya yang telah menghentikannya dari bekerja dia menempa palu. Di babak pertama, dia berhasil membuat spirit forage sangat cepat sementara Tang Wulin sangat lambat karena dia berhasil mencapai creation spirit forging. Selama putaran kedua, Tang Wulin menunjukkan padanya bahwa dia memang bisa, lebih cepat daripada dia. Meskipun dia hanya berhasil melakukan ini karena dia sangat akrab dengan heavy silver, Lin Yuhan tahu dalam hatinya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia capai. Melihat Tang Wulin yang bersila, Lin Yuhan tahu bahwa dia benar, benar kehilangan kompetisi. Dia adalah pandai besi peringkat, lima dan sudah lama tahu bahwa dia jenius dalam menempah. Dia tidak pernah menduga bahwa seseorang pada usia yang sama dengannya dapat melampaui dirinya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa, apa selain menerima kenyataan karena itu sudah terjadi. Chang Gong Yan tertegun juga, dia menjadi terdiam sesaat ketika dia menatap sepotong evil spirit heavy silver. Hasil kompetisi jelas. Bahkan pandai besi peringkat, satu yang memiliki pengetahuan paling dasar dalam pandai besi bisa memberi tahu pemenang dari hasil, apalagi Lin Yuhan yang bahkan tidak menyelesaikan penempaan keduanya. Kami sudah kalah, Chang Gong Yan tersenyum pahit. Zhen Hua tersenyum lembut. Sebenarnya, kami baru menang dengan selisih yang sempit. Jika Wu Lin tidak secara kebetulan berada di sudut aku, aku tidak akan dapat menemukan bakat muda yang mampu membawa murid kamu secara langsung. Kamu dipersilakan untuk bergabung dengan asosiasi pandai besi, tetapi tidak ada kewajiban. Petik 2 Chang Gong Yan mengangguk dengan paksa. Pada saat itu, cahaya merah terbang di sisi lehernya tak terduga dan entah dari mana. Cahaya merah tiba di depan Zhen Hua hanya dalam sedetik, itu muncul terlalu tiba-tiba dan bahkan tidak ada tanda itu akan datang. Ketika seseorang berada di pangkalan kultifasi Zhen Hua, mereka biasanya bisa merasakan bahaya dengan kemauan. Namun, cahaya merah ini muncul di hadapannya sebelum dia bisa merasakan apapun. Pada saat itu, cahaya perak terlihat dan Zhen Hua menghilang dari tempat dia tiba, tiba seperti cahaya merah muncul. Kemudian, cahaya merah menyala dan langsung menembak kerumunan, konsekuensi dari serangan yang bahkan mampu mengancam tuan armor pertempuran empat kata dan pandai besi ilahi yang memasuki kerumunan tidak akan terbayangkan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da-da-ba-bye.